Salam Damai Sejahtera Malaikat Pelindung adalah makhluk suci yang adalah hamba Tuhan untuk melindungi kita Kisah berikut ini menceritakan bagaimana seekor anjing menjadi pelindung di saat-saat yang dibutuhkan Melindungi dengan penuh kesetiaan Kisah ini dari buku Life of Don Bosco Suatu malam ketika santo ini yaitu Yohanes Bosco pulang ke rumah lebih lambat dari biasanya Dia merasa ketakutan yang tersamar Keadaan dalam perjalanan yang gelap terasa mencekam Yohanes Bosco mengandalkan Tuhan dalam kelemahan sebagai manusia dalam menghadapi bahaya yang bisa terjadi Tiba-tiba sang santo melihat seekor anjing mendekat dan dia merasa khawatir Dia mengira anjing akan menyerangnya Tetapi hewan itu dengan lembut mengibaskan ekornya dan berbalik berjalan di samping Don Bosco Santo ini membelainya dan berjalan di tengah perjalanan yang gelap ditemani anjing ini dan semua ketakutannya lenyap Anjing itu mengantar Don Bosco ke tempat tinggalnya di oratorium Tetapi anjing itu menolak masuk dan tinggal bersamanya Dan sejak saat itu setiap kali dia pulang terlambat Anjing abu-abu Grigio akan muncul dan menemaninya Anjing itu tidak hanya menemani Don Bosco Tetapi juga mengusir penjahat yang mencoba membunuh Don Bosco Grigio membela Don Bosco dari sekelompok pembunuh bayaran yang tangguh Itu terjadi di tengah malam Sang Santo mengamati ada seorang pria mengikutinya Orang itu bersenjatakan gada besar dan Don Bosco bergegas dengan harapan bisa cepat mencapai oratorium dengan selamat Dia sudah berada di puncak kemiringan jalan Saat itu tampak di bawah Dia melihat sekelompok pria Dengan cepat mereka mengepung Don Bosco dengan tongkat terangkat Saat itu Grigio yang setia muncul dengan menggeram dan meloncat-loncat dalam kemarahan Sehingga orang-orang jahat itu ketakutan dan meminta Don Bosco untuk menenangkan anjing itu Dan akhirnya mereka menghilang dalam kegelapan Grigio penjaga berkaki empat yang setia dari Don Bosco mengantarnya ke pintu oratorium Seperti biasa anjing itu tidak ikut menginap Dan hanya mengantar Don Bosco dan setelah dia pastikan Sang Santo sudah aman Dia pergi entah kemana Katanya ini terjadi beberapa kali Dan anjing misterius itu selalu tidak pernah tinggal lama di oratorium Hanya muncul ketika Don Bosco membutuhkannya Dari mana anjing itu berasal tetap menjadi misteri Dan orang-orang percaya meyakini Anjing itu adalah malaikat pelindung Don Bosco yang menyamar Tangan Tuhan selalu menjaga anak-anaknya Terutama mereka yang percaya pada perlindungannya Tuhan tidak pernah tertidur Dia adalah penjaga yang setia Bersama malaikatnya mereka selalu ada untuk kita Melalui kisah Santo Yohanes Bosco Kita bisa melihat kesetiaan perlindungan Tuhan Yang diperlukan dari kita adalah kepercayaan akan perlindungan Tuhan Karena iman kita memiliki peran penting terlaksananya kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita jika iman kita hidup Kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini Mengimani adanya Tuhan bukan berarti kita tidak akan alami tantangan dan bahaya atau pergumulan hidup Kita akan alami berbagai masalah bahkan segala yang menakutkan Menghadapi semua yang tidak menyenangkan Kita harus teguh dalam iman Tetap bersandar pada kekuatan Tuhan Dia akan datang menolong kita tepat pada waktunya Sama seperti Grigio, anjing penolong Don Bosco Yang akan muncul di saat yang paling dibutuhkan Santo ini Demikian juga kita akan tetap alami yang tidak menyenangkan Tapi yakinlah akan ada Grigio dalam bentuk lain Hadir dalam diri kita Yang nampak atau yang tidak nampak Malaikat pelindung kita yang adalah perpanjangan tangan Tuhan Akan menolong kita di saat yang tepat Dan hidup kita akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi Keajaiban bukan hanya milik Don Bosco atau orang kudus lainnya Kita juga bisa alami keajaiban Asal kita beriman kepada Tuhan yang mengasihi kita Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin Yang merasa terberkati dengan video ini Bisa berikan like dan bisa juga bagikan kepada yang lain Supaya yang lain juga bisa mendapat berkat dari Tuhan Yang ingin berkomentar Dipersilakan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini Di subscribe ya Yang ingin memperoleh pemberitahuan Video terbaru kami Hidupkan lonceng Ada banyak video kami yang lainnya Yang belum menonton bisa dicari di bagian playlist Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih